Agak bingung mereka mau memasak karena minyak goreng langka Nah, di vlog kali ini saya mau membagi tips buat teman-teman Bahwa banyak banget makanan yang tidak perlu digoreng atau memerlukan banyak minyak Hai, 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 Assalamualaikum Hai, 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat sore Bukan, belum sore Bukan, belum sore Ini udah jam 5, sayang Jadi udah sore, lihat, udah gak ada matahari Iya Iya Mami, aku mau jadi Iya, tiang dulu Selamat sore Sore ini, sayang, sudah memakai baju kebangsaat magma Saya sekarang berada di dapur Dan saya mau memasak Dan yang puji katanya mau ikut nge-vlog, sayang Saya mau bercerita dulu sebentar Kebetulan hari ini Saya melihat postingan teman-teman saya di Facebook Katanya di Indonesia Sangat langka minyak goreng Dan Agak bingung mereka mau memasak karena minyak goreng langka Nah, di vlog kali ini Saya mau membagi tips Buat teman-teman Bahwa banyak banget makanan yang tidak perlu digoreng Atau memerlukan banyak minyak Karena disini Makanan di Hongkong tuh termasuk makanan yang paling sedikit Memerlukan banyak minyak Seperti itu Sayang Sayang? Sayang, seperti itu Dan hari ini saya mau memasak ikan, ayam, terus sama sayur Karena hari ini saya nggak terlalu banyak memasak Karena saya masih punya bubur Nanti malah mau makan bubur, nggak? Nggak lah, udah makan bubur Oh, yaudah Buat daddy aja buburnya ya Dan sekarang saya mau memperlihatkan kepada teman-teman Bahwa Makanannya tuh seperti ini Masakan di sini tuh sangat simpel Dan mungkin memerlukan 2 sendok minyak Tidak terlalu banyak minyak Karena Emang seperti itu Di sini mau makanannya seperti itu, sayang Ayolah, ngobrol lah ya, masih nanam Yang pertama Saya mempunyai jamur Dan Jamur kuping mungkin ini ya Terus saya mempunyai ayam Ini tuh ayam tuh udah bersih Berarti cuci bersih Nah, sekarang yang pertama Saya mau Memarinasi Atau mengapa Dain pokoknya mau disamaraan loh, sayang Seperti itu Saya mau kasih Saya pakai tangan Hatem, hak tau Indonesia Kedulai hitam Kedulai hitam, sayang Disimpan di sini Di atasnya Dan nanti kita steam Selama 12 menitan Dan teman-teman Ikannya udah seperti ini Dan ayamnya udah 15-20 menit Saya sekarang mau buka Saya sekarang mau masukin jamur Saya sekarang mau masukkan jahe Bersama bawang merah Karena saya suka Dan kebetulan Biasanya Orang sini tuh Nggak mau masukkan bawang merah Tetapi saya suka Bawang merah Terus saya suka bawang putih Terus saya suka jahe Ya sudah lah Pokoknya masaya suka Oh sayang ya Dan masakannya tuh Seperti ini Ini tangan saya udah bersih Udah cuci tangan Saya campur-campur lagi Sampai tercampur Dengan rata Sayang Nah kira-kira Penampakannya tuh Seperti ini Sayang Dan ini tuh Nggak perlu pakai minyak Udah seperti ini aja Nah teman-teman Saya udah siap Pindahin piring Dan Saya mau pindahin ke piring Karena nanti mau saya steam Dan teman-teman Ini hasilnya Nah teman-teman Sekarang saya mau Steam Ayam sama steam ikan Jadi teman-teman bisa lihat Prosesnya seperti apa Dan saya mau masak sayur Satu buah sayur nih Choy Sam Saya mau masak ini Bukan satu buah sayur Maksudnya Satu macan sayang Maafkan aku Sekarang saya mau Sekarang saya mau Mempersiapkan alat Untuk Mengukus Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selamat menikmati dan teman-teman ini hasilnya saya angkat dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga tips dari saya itu bermanfaat dan semoga teman-teman suka sekarang saya mau kasih dulu ini makanan buat anak, suami, serta cece serta saya juga mau makan jadi ya sudah lah teman-teman makasih telah menonton video saya assalamualaikum, bye bye selamat menikmati selamat menikmati